Upaya mendongkrak tingkat partisipasi pemilih pada Pesta Demokrasi 2019, Komisi Pemilihan Umum Daerah Merauke akan menjaring sebanyak 50 orang relawan demokrasi. Penjaringan 50 tenaga relawan demokrasi oleh KPUD Merauke itu bertujuan untuk membantu tugas-tugas KPUD dalam mensosialisasikan dan mendukung pelaksanaan pilpres dan pilek mendatang. Ketua KPUD Merauke, Teresya Mahuse, di sela acara Ngopi Bareng Pers Merauke menyebutkan upaya itu dilakukan untuk mendongkrak tingkat partisipan yang masih minim di wilayah kota. Kami melihat berdasarkan pengalaman, pengalaman waktu berikut kembali, pengalaman waktu berikut kembali, ternyata partisipasi di kota itu rendah atau sedikit. Karena itu, pengalaman demokrasi ini, kami fokuskan di kota. Jadi berdasarkan pengalaman waktu berikut kembali. Jadi tidak punya data, misalnya? Ya, rendahnya itu berapa penting? Ya, rendahnya itu kami tidak punya data, tapi masih pengalaman. Seluruh relawan nantinya akan ditempatkan di 10 basis yang ada di wilayah kota. Mengingat pada pemilihan gubernur tahun lalu, jumlah pemilih tidak mencapai target yang ditentukan. Sebelum diterjunkan, para relawan itu nantinya akan dibekali dengan sejumlah pengetahuan serta pembinaan, sehingga mampu melaksanakan fungsi tugasnya dengan optimal. Kemudian, siapa yang mau menghubungi depisi mona? Sebelum nanti mereka turun, kami akan melakukan bidang pada ruang demokrasi. Dan kegiatan-kegiatan kami tampilnya juga banyak. Dan mereka tentunya sangat sekali beruntung di KPM. Dan kami yakin, dan dikisipan, kegiatan mereka nanti turun. Program ini pastinya membutuhkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya di mana mereka ditempatkan sebagai pelopor demokrasi bagi komunitasnya. Pemikiran di KPM pasti mineral ke Papua. Terima kasih telah menonton!